Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video pada kesempatan ini saya coba untuk mengoprek sebuah radio kecil atau radio mini dimana banyak gelombang ada FM, ada MV, SV dan lain-lain disini saya hanya mau memakai gelombang FM saja supaya tidak ribet dan memang hanya ada FM saja di daerah ini bagaimana caranya, nah ini kita lihat bagian-bagian yang tidak perlu kita buka, kita potong bisa anda lihat langkah-langkahnya problem dari radio ini adalah suaranya tidak bersih kemudian mati dan hidup secara tiba-tiba nah itu biasanya pada bagian saklar on-off yang sekaligus ada polumenya, nah ini dia yang di bawah semua kabel-kabel yang tidak perlu saya potong, saya hanya mengaktifkan khusus untuk FM saja permasalahannya adalah tidak bersihnya suara radio FM itu penyebabnya satu parko, nah parko ini kita semprot lalu kita putar-putar beberapa kali agar abu ataupun partikel-partikel yang menempel di parko bersih kembali dan suara menjadi cernih kemudian rangkaian penyarahnya kita sempurnakan menjadi gelombang penuh karena yang terpasang di sini adalah setengah gelombang dimana setengah gelombang itu masih ada sesatan dari arus ACnya lalu bagian berikutnya adalah kita lihat apakah antenanya sudah cukup nah kabel merah ini antena setelah kita pasang speaker yang lain kita coba nah hasilnya sudah mulai lebih bagus tetapi suara gelombang atau sinyal yang berisik masih terdengar maka saya lihat ini ada masalah pada terapu penala frekuensinya nah jadi terapu itu kita coba setel ulang kemudian ini ada jatuh sisa solderan nah ini saya hilangkan dulu kemudian kita coba lagi dengan speaker yang lain nantinya setelah selesai dengan solderan yang jatuh tadi kita dengar suaranya masih juga kurang sempurna lalu pada jalur input SW, MW, dan lain-lainnya ini kita coba lihat ternyata tidak ada masalah di situ nah saya masih yakin pada bagian terapu penala sinyalnya nah itu perlu kita setel nah dari beberapa terapu untuk suara yang putus-putus disebabkan karena saklar suite ini seperti ada yang longgar solderannya nah ini kita solder ulang lalu supaya tidak kersek-kersek kita semprot lalu kemudian kita coba ganti dengan speaker yang lain nah kita cari yang mana trafus penala sinyal frekuensi dari FM nah ini dia nah ternyata ini yang membuat suara FM itu menjadi lebih jernih lalu kita support agar tidak ada abu di dalamnya kita kembali setel sedikit kita cari suara yang paling bersih dan jelas akhirnya ketemu juga permasalahan dari radio kecil ini adalah trafunya kotor dan kita nambah penala agar suara sinyal radionya menjadi bersih demikianlah semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh